Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Gapura RT7 RW1 nah ini kalau malam bagus ini nah nih ini nyala kubit nggak nampu biasanya kalau malam menyala ini teman-teman nah menyala bangku iya dong eh G sebelum kita lanjut nih saya shootkan jenak ada apa saja di gitar saya nah ada bonsai dan bonsai-bonsai nih woi bonsai bagus-bagus banget bro ih sampai sana tadi dari arah saya jalan tadi ya buahnya tanaman hiasnya nah nih teman-teman dan lingkungannya besi itu nah ini kenapa bisa nah pintu besi merah eh lanjut lagi Nah kalau biasanya kan di sini banyak dipendalian ini salin salin di sana biasanya ada di penyanyi lain lagi nyala enek malam tapi nih ada belum malam nyala nah ini udah ada pelentongnya pelentongnya anu warna kuning warna biru nah dan di setiap di setiap ini pasti ada tanaman hiasnya nah ada cabe juga wah nih teman-teman ya lor nah bisa jasnya ini 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 miliknya RT7 RW1 nih nah nanti yang penuh tanaman hias di depan disini juga ada tanaman hias ini ada beberapa lor nih dengan lu ini jas kan nah divan 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 dan divan eh eh dan kata si adek ini anak lombok lomboknya lomboknya gudi ini tandurannya Pak Lamu kayaknya nah lomboknya gudi-gedi lomboknya sudah ada yang merah ya Fit nih lomboknya lomboknya lombokin tadi wah jantar selain lombok juga ada tomatnya tomat-tomat-tomat-tomat nih nah di atas tomat itu ada sukulanya bro loh sukulanya ini ya takut banget nah suku nah apa nih wakunya aja disuai tapi rasa digeret nih ya tomatnya jadi lanjut lagi uh di samping dalam pagar nih ada tanduran sayur-mayur nah ini gelu-gelu ini hanya hanya menggunakan polybag tapi suburnya Wah siap minggu anu saking tulau bahan campuran nih lanjut lagi di atas bawah boleh munggah wede sana lurus yuk ya lurus ini tempat lama dulu nah nih nah ini rahmatannya Pak Lamu ini ada singonium yang terus-terus nih wah singoniumnya sudah merambat ya nih akar anginnya ini sudah gede-gede dan menyatu sama tembok nah jadi kalau dia tidak menyatu tembok pasti ini akan ambruk nah ini ini ada singonium aku apa atas lawan dulu nah ngadap ya ngadap tanya tinggi nih teman-teman singonium bisa segede-gede ini enggak batangnya lobo nih jadi dia itu jenis tanaman yang bisa merambat nah nih eh gede-gede ini juga beberapa nih nah hanya diletakkan di pikir ini masuknya pun dah di rumah lah ya gampang nah ini selain singonium ada juga kita sambil melaku nah ini teman-teman tanjurannya Pak Lamu si depan juga ada terong wah selain cabe tomat juga ada terong ada ya Wih nah bibib namun buat tanjuri apakah nah ini jadi setiap jengkal lingkungan lingkungan kita bisa ditambil dalam nih lombok sekedap ini ada janda bolong nah ini janda bolong apa bolongan janda nah ini semoga ada kata dan janda dan bolongnya bodoh wewul awal ini nah ini gede-gede nah nah selain itu selain itu juga ada divan hmm ada kalat ya lu kalat ya dan ada begonnya tahan banting bro tahan godaan mantan lu gini mantannya sopoh nah ini nih black velvet ya nih dalam kerien masuk nggak nggak boleh kayaknya udah lama nih ya black velvetnya hanya ditaruhkan di sini nah ini berada di besok bisa jadi pindah tempat lagi karena memang warga di sini seneng anu nontonai kembang nah ini mosek sebentar nah ini terus kita ke sini nah ini di sini juga ada satu rumah yang wapi unik hmm kembangnya juga tertata rapi di rak susun nah nih samping pengen teman-teman eh mbak enas titik karu maju ini sambil momok nah ini hanya menggunakan poliprek saja bisa wah berbuah lu awal ya di sambil kenak dalam Oh ya saya kedap nah di sini nah mampir ke sini senak lor lor ini 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 ada rak susunnya kembangnya ini ada anturium lu bisa terus onomnya ini pis lili anturium divan jadikan satu ini memang beberapa hari ini warna sopoh lagi orang di bawah dia kudanan nah tadi hawanya rado terang panas bro nah jadi harus banyak penyiraman penyiraman rohani nah ini nah di sini ada rak susun ada apa itu ada alokasi ada bromelia pojoknya itu ada pedangannya anturiumnya juga nah wuuhu bawahnya juga ada eh terus ini gua nah ini cakepnya wuuhu tricolor nya tuh nih kelihatan ya jadi semanginiraman dan paraset rollover daunnya mulai menguning nah karena panasnya terlalu apa suhnya terlalu hot 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 lady eh yuk kita lanjut lagi kita lanjut ke sini nah ini teman-teman ini tempatnya panas di sini nah ini jadi kalau panas yang terlalu over itu ternyata juga berefek buat panaman taunya ada yang udar warnanya menguning karena panasnya yang terlalu over sanjifera tapi gunia terus ada juga nih di sini nah ini rumah klasik dan banyak tanaman giasnya gangnya juga bersih nah ini dipernas-pernas ya nih enak-enak ini tadi kan di belakang saya luuu gwi ini kan ini kalian di depan di depan saya ada stroberi weh kedap ini stroberi nah ini lumayan ribun dan tinggal nunggu berbuahnya saja nah ini rumahnya caget ini bro we omah gerona kembang ini jauh kan disini juga nah ini kenapa masih tiap gaburan ini momen langkah ya ini mau melengkai kayak gini itu tiga tahun sekali ya ketika ketahuan sekali enggak aneh mas Karol ini merdik desa pasangnya kan kalau merdik desa umurnya tiga tahun sekali ya nah kita gue ada dolan yang kalian mendong yang uangnya wuk desaku kayak puto ya nah rakan-rakan yang gua nah disini rumahnya Mas Karol nih sedang bengkel-bengkel setel ya nah ini banyak mas banyak itu nah disitu gua ada nganu vertikal garden nya nah vertikal garden kemudian ada nilasor garden nah komplek lah nih pokoknya rumah anggar di rumah dirawat itu menghasilkan satu nilai estetis yang luar biasa nah karena biasa di luar nah itu kan luuu gwi nah nanti kita edit covernya ya ada ada apa-apa sih ini luuu kita di syutingnya kok ini lah nih nah nih dan rumah ini menjadi satu rujukan kalau ada study banding nah yang besok umpati mampir ini nah karena jalannya lewat sini nah ini jalan buat foto-foto nah foto yang tuh sampai aja gondol ke Bali nah ini diven paling depan ada diven kemudian ada antorium nah terus sapi yang kedua itu ada kalatea terus ada peperomia kemudian ada yang paling atas itu antorium berium dulu paling banyak tricolor nya nih tempatnya Mas Gatul paling atas itu antorium tricolor nya banyak banget nah sekarang sudah kita ganti ganti suasana nah entah laku atau entah mungkin sudah di tugar-tugarnya nah ini nah ini yang paling atas sana nanti juga ada ada nah bawahnya dulu gini nah disini di sudut desa ini nah ini ada kembang juga buken vir kemudian di sini nah ini banyak ada wih lah dah lah ngosik tau ya nah antoriumnya ini lah antoriumnya ini hanya digeletakkan di sini nah ini dan ini cakep banget lor nah ini hanya di jajar sampai sana nih nah satu pot isinya itu beberapa satu induan tukul pirang-pirang anak nah ini kuncinya Mas Sriwedari nah apa Mas Sriwedari serintil pedes dan sinar matahari pagi nah nah ini tadi ini teras rumahnya Mas Gatul biasanya di sini juga ada tanamannya ada raknya juga gak tau raknya menghilang kemana ini nah biasanya ada raknya ini nah besok gak ngerti-ngerti ada raknya tidak kembang terus di sini nah nah samping sisih sisih kiwonya 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 lah ini ini juga ada rak susunnya ada rak susunnya isinya adalah kalatea nah kemudian ada agronema dan nah ini jadi ternyata curah hujan itu sudah berpengaruh teman-teman nah rontok abeh kuih awal-awangnya buka nah ya nah truknya buka ya terlalu panas itu juga berpengaruh buat keindahan nah karena panasnya over daunnya itu ngelinteng-ngelinteng nah disini ada tricolor ya bro ya tricolor nya cantik banget nah ada tiga warna ada pink hijau ada putih dan ini termasuk yang rimbun nah saya pernah ingat dulu disini ada yang anterium F1 yang godonya sepe-epe itu nah nggak tahu kemana mungkin udah ditukarkan atau mungkin udah di di catah lagi jadi terbanyak nah iki ih loh ini tadi yang disana ya disini ada kalatea sancivera agronema nah itu jadi gang ini memang asribu nah dari sini sana eh loh ini kan aktivitas warganya ya nunggu yupi nah ini misalkan jadi hari ini memang sengaja saya ambil sore-sore ya oke terus lanjut lagi nah terong-sore ya terong-sore ya terong-sore ya terong-sore ya terong-sore ya terong-sore nah ini ya terongnya ini pemupukan kemudian penyiraman media tanam juga harus diperhatikan nah nah eh eh jadi ketika rumah itu nah ini kan ini salah satu dalam ah walaupun kepiyenggoling malam rumah kalau eh apa ya tidak ada tanaman hiasnya itu gersang ya dipas ke sih nah ini sama kayak ini ini ya bercanda dari sini juga ada beberapa lor ini ada anterium nah di atas itu juga ada tapi nah ya nah ada kalatea ya atasnya itu ada rak susunnya juga itu cakep banget nah ini ya kan tricalor kemudian anterium tricalor ini kalatea tricalor ya nah disana tricalor nya banyak banget Hai emas nah ada sancivera juga ah eh yuk sambil kita cari-cari inspirasi lagi yuk pindah yuk nah kita sampai disini nek wingi nane tak syuting pas sungi pas rayah padang sama ini jadi mengkolaborasikan kemerian kemerian Agustus dengan kembang nah di kanan kirinya ada tanaman hiasnya ada sayur-mayurnya nih jadi kalau temen-temen yang area Wanosobo kebetulan waktu-waktu ini dolan ke Kalimendo kalau malam nanti akan disuguhi dengan panorama eh ini panorama lampu kerlap-kerlip nah disorosok udara nah ini seperti itu lu sampai sana ya sampai sana nanti jadi sepanjang jalan ini sampai sini sampai sana mentok itu di atas nah ini dan di depan pun saya menemukan banyak kembang lagi nah kembangnya lebih neng pinggir berumbang itu ada kembang nah ini anterium sancivera kemudian beberapa dulu ini kan jadi temen-temen juga ketika kita kenapa kalau kita menjumpai rumah ada kembang itu hawa ini urep seolah-olah rumahnya hidup besikil nah rumah kudewi ah si baju di sana yuk tak susul si baju ini ngambek bro tinggal ya nah ini ini sepanjang jalan sampai pulang nanti nah temen-temen nanti tak manjakan nah kita jumpai ada bugenfil ada pilo nih pilo bugenfil nah jadi kemerian Agustusan itu masih berasa nah oke lanjut lagi bro masih dengan tanaman biasanya nih kita temukan ada kureng kayak gini ya kan api bro ini ada kampuja dan menarik dalam oh lah ingat menengah yuk dandani yuk sudah jadi yuk lanjut lagi nah nih oh gaduh oh ada ikannya poh nah di depan situ juga ada tanaman biasa bro karena kembangnya ini sehingga ada adik ini nih nah ini sate baru nah di bibir-bibir glumbangnya ada tanaman biasa cuman yaitu ada besar nah ada ikannya sehingga mobil muka jiku esik lanjut lagi ampun jatuh lagi kok nah ini tulur nah ada tanaman biasa juga nih di emperan ini anda bikroi dan di eh dia berada di bawah pohon durian nah durian terus ini juga ada apokit kapura nah terus di sampingnya ini ada bromelia yang digunakan dengan tambah api oke nah itu ya iya lanjut lagi lanjut baik masih suasana kembang lagi sudah bisa jadi setiap empernya banyak tanamannya blah 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 hague 108 nah bukan Wah anak kembangnya risai jongsuy tych lah heavily jadi nuansa kembangnya itu banyak nih bunga tanaman hias ini acara nah ini juga ada kalate ya nah sampe lah disini nah ini ini masih rara ya oke wah antoriumnya juga cakep banget nih nih sampe lah disini oke kita closing disini jadi terima kasih udah menemani Mas WP jalan-jalan ada kendaraan nih minggir dulu nah pokoknya salam salat hobi orang-orang orang-orang yang ingatkan langsung dari Kalimindo nah jadi maksudnya udah stay satu-satu yang suka di like komen yang bangun share supaya yang parang materun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cus bye 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 ya cus iya cus iya cus